Intro Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi suatu kerajaan yang besar di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Siapakah Rakuti? Bagaimana asal-usul pemerontakan Rakuti? Mari kita menjelajahi bersama ke dalam sejarah-sejarah yang mungkin kita belum ketahui, ataupun untuk menolak lupa. Sejarah pemerontakan Rakuti terjadi pada masa pemerintahan Jaya Negara, 1309-1328, Raja II Majapahit, tepatnya tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Aksi Rakuti yang dianggap berbahaya bagi Kerajaan Majapahit ini, akhirnya bisa ditumpas oleh Gajah Mada. Rakuti merupakan anggota Dharma Putra, yang dibentuk Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana, 1293-1309, Ayahanda Jaya Negara, sekaligus Raja I dan pendiri Kerajaan Majapahit. Dharma Putra berjumlah tujuh orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dikutip dari Selamat Muljana dalam Tafsir Sejarah Negara Kertagama, 2006, dijelaskan bahwa Dharma Putra merupakan pejabat tinggi, yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Kita para raton menyebut Dharma Putra sebagai, pengalasan wineh suka, atau, pegawai istimewa yang disayangi Raja. Sebelum pemberontakan Rakuti, internal Istana Majapahit pernah diguncang intrik nyaris serupa, yang melibatkan nama Rasemi, seorang anggota Dharma Putra lainnya. Aksi Rasemi diperkirakan terjadi antara tahun 1316 hingga 1318 Masehi. Latar Belakang Pemberontakan Rakuti Pemberontakan Rakuti didasari rasa tidak puas atas keputusan Raja. Rakuti dan beberapa Dharma Putra lainnya, menilai Raja Jayanagara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Asal-usul pemberontakan Rakuti, diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharma Putra, terhadap Sang Raja. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanagara bukanlah anak Raden Mijaya dari istri Permaisuri, melainkan dari istri Selir. Ibunda Jayanagara adalah darapetak, putri kerajaan Dharma Seraya dari Sumatera. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari, pada 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih, Jayanagara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada 1293, dinukil dari menguap tabir perkembangan Hindu, 1998, karya Wayan Nurkancana, Raden Mijaya adalah senapati, alias panglima perang sekaligus menantu Raja Singasari, yakni Kertanegara, 1268-1292. Menurut Negara Kertagama, Raden Mijaya menikah dengan empat orang putri Kertanegara, yaitu Tribu Waneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Dan Tribu Waneswari dipilih sebagai Permasyuri. Sedangkan, Parato menyebut Raden Mijaya hanya mengawini dua orang putri Kertanegara. Riwayat Singasari, tamat pada 1292 setelah Kertanegara tewas, dalam pemberontakan Jayakatwang. Raden Mijaya yang lolos dari insiden tersebut, kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Berantas, tepatnya di sekitar Mojokerto. Sepeninggal Raden Mijaya, yang wafat pada 1309 Masehi, dan seiring penobatan Jayanegara sebagai penerus Singasana Majapahit, mulai muncul gerakan perlawanan dari orang-orang Ring 1 sendiri, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Dalam menjalankan aksinya, Rakuti berhasil mengajak beberapa anggota Dharma Putra lainnya, untuk berusaha mendongkel tahta Raja Jayanegara, yakni Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, Rapangsa dan Rawedeng. Peran Penting Gajah Mada Yusat Farchan dan Firdo Shah melalui penelitian bertajuk, Tafsir Kekuasaan menurut Gajah Mada, yang terhimpun dalam Jurnal Politik, volume 11, 2015, menuliskan, bahwa peran Gajah Mada banyak disebut saat terjadi pemberontakan Rakuti pada 1319 Masehi. Saat pemberontakan Rakuti terjadi, Gajah Mada belum menjabat sebagai Mahapatih yang nantinya, turut mengantarkan Majapahit ke masa kejayaan. Posisi Gajah Mada saat itu adalah anggota Pasukan Pengamanan Raja, alias Bayangkara. Aksi pemberontakan Rakuti, membuat ibu kota Kerajaan Majapahit Porak-Poranda dan Jayanegara berada dalam situasi berbahaya. Disinilah peran Gajah Mada disebut-sebut sangat penting, dalam upaya penyelamatan tahta Majapahit. Kuncoro Hadi dalam buku Gajah Mada, Wilwatikta, Sumpah Palapa, 2003, menyebutkan, bahwa Gajah Mada bertugas pada saat yang tepat, dengan menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam melindungi Raja Jayanegara. Gerakan kudeta yang dilakukan oleh para Dharma Putra, jelas mengancam nyawa Raja Jayanegara. Maka, Sang Raja harus diselamatkan. Pasukan Bayangkara yang berjumlah 16 orang, termasuk Gajah Mada, menjalankan operasi intelijen penyelamatan Jayanegara. Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, mengamankan Raja Jayanegara ke desa bernama Badander. Ada referensi yang menyebut bahwa Badander berada di wilayah Bojonegoro, namun ada pula yang meyakini desa itu terletak di Jombang. Setelah memastikan Raja Jayanegara aman di Badander, dengan pengawalan sebagian anggota Bayangkara, Gajah Mada kembali ke pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Di ibu kota istana yang terletak Mojokerto itu, Gajah Mada menjalankan taktik jitunya, untuk memastikan, bahwa rakyat tidak mendukung pemberontakan Rakuti. Gajah Mada mengumpulkan para pemimpin daerah, dan mengabarkan bahwa Raja Jayanegara telah wafat dalam pelarian. Para pejabat beserta warga yang mendengar kabar itu menangis sedih. Dari sinilah, Gajah Mada yakin bahwa rakyat mencintai Raja Jayanegara dan tidak senang dengan gerakan kudeta, yang dilakukan oleh Rakuti. Setelah menjelaskan bahwa Raja sebenarnya selamat, Gajah Mada segera menyusun strategi untuk menumpas pemberontakan. Hingga akhirnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, istana dapat direbut kembali oleh pasukan pimpinan Gajah Mada, dari penguasaan kawanan pemberontak. Rakuti tewas dalam pergolakan itu. Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada, Biografi Politik, 2010, menuliskan, sayang sekali, Paraton tidak menjelaskan bagaimana caranya Rakuti akhirnya dituaskan. Hal yang pasti adalah bahwa pemberontakan ini dapat dipadamkan, berkat siasat Gajah Mada.